Diberarti nanti gini loh, kalau kamu mau dilamar anak orang atau kamu mau melamar anak orang Kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti kamu cari tau sedetail mungkin tentang pasangan hidup kamu Termasuk di dalam pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel personality development, channel untuk pengembangan diri kamu, pengembangan keluarga kamu, dan pengembangan sosial kamu Inspiration for growth Dan saya Reddy Setiawan, balik lagi untuk membahas terkait tentang isu-isu ke HRD-an Baik tentang interview, baik tentang peningkatan karir, ataupun peningkatan kehidupan kamu Karena nanti setiap curhatan yang ada di sosial media saya ini Di Instagram, kamu boleh follow, kamu boleh curhat Apapun masalahnya, nanti saya akan jawab dengan pendekatan akademisi Dengan berlandaskan teori, dan juga tentang aplikasinya atau cara menerapkannya seperti apa Sehingga kamu tidak kebingungan lagi menghadapi masa depan kamu Karena semua ada di sini Teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini Karena kita bahas hari ini terkait tentang interview kerja Pertanyaan yang katanya menjebak juga Begitu banyak ya persepsi-persepsi ini Pertanyaannya adalah terkait tentang kenapa kamu melamar di perusahaan kami Nah, pasti ini pertanyaannya yang bikin deg-degan Apa sih sebenarnya yang harus dijawab seperti apa? Jangan di-skip karena informasinya biar komplit dan valid Tapi bantu subscribe dulu agar channel ini berkembang ya Kita langsung aja masuk ke dalam tips Yang pertama, sekarang saya akan memberikan tiga jawabannya Tiga tipsnya untuk menjawab pertanyaan ini Kenapa penting banget Teman-teman HRD memberikan pertanyaan ini Untuk menguji seberapa keinginan kamu Atau seberapa kuat yang kamu ingin mendaftar di perusahaan kami Iberatkan tinggini loh Kalau kamu mau dilamar anak orang Atau kamu mau melamar anak orang Kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti malamnya, pasti kamu akan berusaha untuk mendekati keluarga mereka Kamu tahu seharian mereka Kamu tahu background mereka Kamu cari tahu sedetail mungkin tentang pasangan hidup kamu Termasuk di dalam pekerjaan Ketika kamu mau melamar di perusahaan kami Harapan kami adalah Kamu mau melihat perusahaan kami di website kami Kamu tahu perkembangan perusahaan kami Kamu tahu produk-produk kami Kamu tahu semua tentang perusahaan kami Ini menunjukkan bahwa kamu adalah pelamar yang cerdas Pelamar yang mau usaha sebelumnya Pastikan untuk menjawab pertanyaan tersebut Harus mengetahui perusahaan sebelumnya Semalam sebelum interview Wajib mempelajari perusahaan itu Minimal adalah kantor cabangnya di mana Produknya di mana Tips yang kedua adalah Pastikan alurkan dengan kompetensi kamu Dengan posisi yang kamu lamar Kenapa? Karena setelah kita melihat background perusahaan Maka kita juga harus mencocokkan diri Dengan posisi yang kita lamar Agar lebih kuat lagi Bayangin deh ketika kamu nemu pasangan Nah nemu sih Bertemu dengan pasangan Yang dia tahu tentang kamu Dan sepaham sama kita Maksudnya satu frekuensi sama kita Nyenengin gak sih? Bener kan? Makanya butuh banget Untuk menjajarkan antara kompetensi kamu Dan juga posisi yang kamu lamar Dan terakhir adalah Usahakan kamu pernah merasakan produk yang mereka tawarkan Usahakan kalau mereka punya produk Kamu pernah menikmati atau menjadi pelanggan perusahaan tersebut Saya berikan contohnya langsung Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang telah diberikan kepada saya Kenapa saya melamar di perusahaan Bapak Tentunya saya melihat perusahaan atau branding perusahaan Bapak Yang sudah begitu terkenal Yang apalagi saya baca sudah memilih di website Bapak Memiliki ada 32 kantor cabang seluruh Indonesia Ini menandakan perusahaan ini sedang berkembang besar Dan di balik layar atau di balik berkembangnya perusahaan Pasti ada SDM atau karyawan yang unggul di dalamnya Saya tertantang untuk bisa bergabung di perusahaan Bapak Untuk bisa berkontribusi dengan tim-tim hebat di belakang layar Yang nantinya untuk kemajuan perusahaan Bapak sendiri Dan yang kedua kenapa saya ingin melamar di perusahaan Bapak Karena saya merasa saya memiliki passion di lowongan yang saya daftar Atau lowongan yang Bapak iklankan kepada masyarakat Saya melihat posisi admin adalah passion saya Karena memang saya memiliki pengalaman sebelumnya di perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C Kemampuan analytical thinking saya, administrasi file saya, kemampuan orientasi detail saya Saya percaya akan membantu perusahaan Bapak untuk bisa lebih berkembang lagi Dan terakhir, apakah Bapak tahu saya adalah pelanggan setiap produk Bapak Contohnya adalah untuk sabun cuci piring keluarga saya Bapak, kami menggunakan produk Bapak Dan lain sebagainya Ini kenapa alasan saya melamar di perusahaan Bapak Mudah-mudahan berkenan dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa join di perusahaan Bapak Terima kasih Ini teman-teman jawaban yang sangat cerdas Menggabungkan tiga unsur Satu adalah branding perusahaan Dua adalah kemampuan Dan tiga adalah kamu sudah mencoba produknya Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan ini Tetap waspada dengan pertanyaan HRD Motif dibalik pertanyaan tersebut Terima kasih sudah nonton channel ini Mudah-mudahan kalian cepat mendapatkan pekerjaan Dan juga segera memberikan kebahagiaan Kepada orang terkasih di sekitar Anda Saya Didi Setiawan Jangan lupa subscribe dan juga share atau komen Kalau kamu ada pertanyaan lebih Kamu bisa komen di bawah atau di Instagram saya Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh